Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Karya di channel RT-SHARE. Pada video kali ini, kita akan membahas seputar mesin yang dapat menghasilkan akselerasi yang cukup bagus dan juga handling yang cukup mantap digunakan saat melalui medan yang cukup berat. Mesin ini adalah boxer engine. Untuk kalian yang penasaran mengenai boxer engine ini, simak dulu bumpernya sampai selesai. Sebagai jantung atau inti dari sebuah kendaraan, konfigurasi sebuah mesin kerap menjadi suatu pertimbangan yang nantinya akan memberikan karakteristik dari sebuah mesin. Sebagai contoh, mesin 4 silinder segaris merupakan mesin yang sudah sangat terkenal mengenai efisiensi baik dari segi konsumsi BBM dan juga dari segi produksi maupun maintenance-nya. Sedangkan untuk mengejar performa, kita bisa mengacu pada mesin dengan konfigurasi V yang memiliki karakteristik mesin yang lebih garang. Tapi selain konfigurasi mesin segaris atau V, ada juga konfigurasi mesin flat yang sering kita kenal dengan sebutan mesin boxer. Sebutan untuk mesin boxer ini lahir dengan sendirinya karena mesin ini memiliki konfigurasi yang unik di mana mesin ini memiliki posisi piston yang horizontal di sisi kiri dan juga di sisi kanan kerangshaft. Dan bentuk piston inilah yang menyebabkan mesin ini populer dengan sebutan boxer engine. Konsep mesin ini sendiri ditemukan oleh ahli teknik Jerman bernama Carbens yang namanya melekat pada brand industri otomotif yakni Mercedes-Benz. Carbens menemukan mesin boxer ini pada tahun 1896, tepat 8 tahun setelah ia menemukan mesin bensin pertama di dunia dengan konfigurasi satu silinder yang sangat sukses dan masih digunakan atau diterapkan pada kendaraan saat ini. Dan untuk mesin boxer ini ia memberikan sebutan contra engine sebagai mesin dengan konfigurasi dua silinder pertama di dunia. Mesin ini dirancang oleh Carbens dengan posisi piston yang saling berlawanan dengan tujuan kedua pistonnya saling meredam getaran piston satu sama lain dan menghasilkan kesimbangan mesin yang sangat baik. Untuk setiap batang piston atau crank pin mesin ini dipasang dengan sudut 180 derajat dengan posisi blok mesin menunjang ke arah samping. Hal ini membuat piston dan mesin bergerak secara horizontal seperti pukulan jeb lurus dari seorang petinju. Mesin ini memiliki kemiripan dengan flat engine dari konfigurasi mesin V namun yang membedakan ada pada bagian crank pin dimana crank pin pada flat engine konfigurasi mesin V bertanggung jawab untuk dua piston. Hal ini berbeda dengan mesin boxer yang setiap crank pinnya hanya menopang satu piston. Untuk urutan pengapian pada mesin boxer ini adalah satu, tiga, dua, dan empat. Hal ini berbeda dengan mobil inline yang mayoritas urutan pengapiannya satu, tiga, empat, dan dua. Dan urutan ledakan tersebut memberikan ciri khas yang unik untuk suara yang dihasilkan oleh mesin boxer ini. Jika kita perhatikan pada setiap piston, mesin boxer ini tidak benar-benar memiliki piston yang benar-benar sejajar. Hal ini menyebabkan momentum yang lebih besar di kedua ujung crank shaft. Namun hal ini bisa ditanggulangi dengan cara memperkuat setiap ujung crank shaft, menambah daun crank shaft, atau menambah jumlah silinder menjadi 6 silinder dan memberikan jarak ledakan menjadi 60 derajat, atau 8 silinder dengan jarak ledakan 45 derajat. Di mana mesin-mesin ini telah membuktikan setiap aspek keunggulannya, Subaru dengan 4 silindernya yang telah terbukti di balapan rally, Porsche dengan 6 silindernya, dan juga motor BMW R1250 dengan 2 silindernya. Sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari mesin boxer ini. Yang pertama, posisi mesin datar yang rendah membuat mesin ini mempunyai titik gravitasi yang rendah, dan bentuk mesinnya yang lebih lebar membuat tekanan yang lebih merata pada sasis. Hal ini dapat membuat mesin memberikan kestabilan yang lebih saat sedang dipacu dengan kecepatan tinggi di medan yang sulit. Selain itu, mesin yang datar dan pendek cenderung memenuhi bagian bawah engine bay, menghasilkan ruangan lebih luas di bagian atas, hal ini memberikan keuntungan posisi ruangan air intake yang lebih luas, dan tentunya menghasilkan udara dengan kualitas yang lebih dingin. Selain itu, karena ukuran yang cenderung lebih mengiri tempat, engine bay mobil ini bisa ditukar posisinya dengan bagian bagasi di belakang, dan menghasilkan bagasi penyimpanan yang lebih besar di bagian depan mobil. Untuk kekurangan mesin mobil ini, yang pertama terdapat pada bagian komponen yang lebih kompleks. Dengan dua buah silinder head di bagian kiri dan kanan mesin, membuat mesin ini membutuhkan komponen yang lebih banyak. Dua kali timing chain, camshaft dan juga gearnya, serta silinder block, yang menjadikan biaya assemblage yang lebih tinggi karena membutuhkan proses perakitan yang lebih lama dan lebih banyak spare part yang digunakan. Selain itu, posisi mesin yang terletak di bawah membuat mobil ini sekulit dijangkau dalam proses maintenance-nya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa kita berikan pada video kali ini. Jika kalian merasa ada kekurangan dari video ini atau kalian ingin menambahkan informasi lain seputar boxer engine, kalian bisa gunakan kolom komentar di bawah untuk berdiskusi. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan juga share video ini kepada kerabat kawan kalian semua. Tekan juga tombol subscribe-nya dan juga loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi saat kita mengupload video baru. Oke, saya Muhammad Karir Undur Diri. See you in the next video and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax